Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas di PP, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu, itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, peluruhnya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti ini bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga, terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang. Meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat? Siapa yang menyiksa membakar? Siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga? Kenapa perutnya dibelah? Kenapa kuritnya biru-biru? Kenapa dipukul pakai senjata tumpul? Kau juga akan punya anak. Kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata, 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia. Sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman. Hatta yu'ibbali ahih, sampai kau sayang kepada saudaramu, tak beriman kamu, sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau engkau bisa merasakan sakit orang lain, barulah engkau disebut manusia. Ini sudah memperoleh bukti rekaman dari jasa marga, baik itu sebelum peristiwa maupun saat peristiwa. Sebelum persisnya peristiwa itu terjadi. Jadi ini juga terkait bagaimana kita mengkonstruksikan peristiwanya. Jadi tidak hanya yang ada di kilometer 50 saja, tetapi juga sebelum-belumnya kami juga memperoleh buktinya. Hanya bukti itu tentu saja masih perlu dianalisa. Karena ini kan masih kasar lah. Masih kasar, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait, itu kemudian sedang kami dalam. Refli Harun sebut Prabowo-Sandi punya tanggung jawab Bela Laskar FPI dan Habib Rizik. Sempat menjadi lawan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pemilu 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kini telah bergabung dengan pemerintah. Keduanya menerima tawaran jobatan dari Jokowi untuk menempati posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Melihat langkah Prabowo-Sandi yang bergabung dengan pemerintah, pakar hukum Tata Negara Refli Harun mengingatkan kepada keduanya soal tanggung jawab moral mereka. Awalnya Refli tidak mempermasalahkan langkah Prabowo dan Sandi yang kini tidak lagi menjadi oposisi. Ia justru berharap dengan posisi Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, keduanya bisa membuat hal yang lebih baik. Ia lalu mengingatkan kepada Prabowo dan Sandi agar tidak melupakan kasus-kasus yang menimpa pendukung mereka dahulu. Tertembaknya enam Laskar FPI, keadilan bagi Habib Rizik, tanah Mega Mendung. Demikian kata mantan komisaris utama pelindung itu. Kemudian pelaporan-pelaporan yang kadang-kadang hanya meng-entertain satu pihak dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban moral Prabowo-Sandi untuk membela. Refli lantas menyinggung bagaimana Prabowo dan Sandi harus tetap melindungi pihak oposisi di luar pemerintah. Ia berpesan jangan sampai kemudian dia memiliki pasukan yang file nirebel atau rawan untuk diserang. Refli berharap agar Prabowo dan Sandi tidak menghindar dari tanggung jawab tersebut dengan alasan bukan termasuk tupok si mereka sebagai menteri. Ia kemudian menjelaskan bahwa Prabowo dan Sandi bisa berkontribusi menggunakan kekuasaan mereka dalam dua hal. Pertama adalah sesuai dengan jabatan mereka yakni pertahanan untuk Prabowo dan pariwisata serta ekonomi kreatif untuk Sandi. Kontribusi kedua adalah melakukan tugas kemanusiaan yakni memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Geram Tanah Pesantren Habib Risik mau disita Marsuki Ali Sureti Mahfud MD Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Marsuki Ali turut memberikan perhatiannya kepada FPI dan Risik khususnya Pondok Pesantren Alam dan Algu Kultar Markas Syariah di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik iman besar FPI, HRS, yang digugat oleh PT Perkebunan Nusantara atau PT PN8. Politikus Partai Demokrat ini tampak geram mengirimkan pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tomi Kepul Hukam Mahfud MD. Dalam pesannya tersebut, Marsuki Ali menyayangkan pemerintah dalam hal ini PT PN8 yang meminta agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Algu Kultar Markas Syariah HRS menyerahkan tanah di Megamendung dan dikosongkan paling lewat tujuh hari terhitung sejak surat somasi diterima. Selain itu, Marsuki Ali juga meminta kepada pemerintah khususnya Mengkopol Hukam agar sedikit berpihak untuk menegakkan keadilan terkait perkara yang melanda HRS. Ada pun isi pesan tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Hidayatullah.com pada Sabtu 26 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Wr. Wb Prof. Mahfud MD, Mengkopol Hukam Bismillah, ini suara hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudara ke Prof. Mahfud Tanah HGU Megamendung yang dimanfaatkan oleh Risi Sihab untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digerak rakyat kemudian dibebaskan oleh HRS dengan mempergunakan dana umat termasuk dana HRS sekeluarga Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan Saat ini, tanah itu digugat kembali oleh PTPN terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan tapi tanah itu bermanfaat untuk umat HRS ada kesalahan Bahasa terlalu kasar dalam berdakwah apakah itu dibenarkan atau salah saya bukan ahlinya untuk berdebat Saya memohon Demi kepentingan umat, HRS boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan terus dihabisi Terus terang hati ini sangat tidak terima padahal banyak koruptor asetnya tidak dihabisi justru hidup mewah di penjara keluar kembali hidup mewah belum lagi jutaan hektare yang dikuasai kolomerat pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya SB sendiri saya kritik karena membiarkan kolomer-kolomerat itu menguasai lahan yang ratus ribu hektare dengan alasan mereka mendapatkan sesuai aturan tapi aturan tanpa melihat keadilan maka aturan itu zolim Mohon Prof, dengan amanah kekuasaan saat ini berpihaklah sedikit demi sedikit keadilan yang disarankan semakin sulit negeri ini semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah Mohon maaf kalau tidak berkenan WA ini dihapus saja Bila tersentuh untuk berbuat saya berdoa semoga Allah akan menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas Wassalamualaikum Wr. Wb Sedangkan Mahfud MD menanggapi pesan itu menyampaikan terima kasih dan mengaku tak paham urusan tanah itu walau demikian Mahfud MD mengaku berkomitmen membantu mempromosialkan masalah itu Sebagaimana diketahui beredar surat somasi yang menyebutkan penda pesantren alam Al-Ghul Kalmaras Kari Ah FPI di Megabenung seluas kurang lebih 30,91 hektare itu didirikan tanpa izin PTPN 8 PTPN 8 bersoalkan penggunaan fisik tanah hak guna usaha atau HGU oleh markas syarih API tersebut Surat itu menyebutkan lahan tersebut adalah AC PTPN 8 berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tertanggal 4 Juli 2008 Geram Tanah pesantren Habib Risik Maudisita Marsuki Ali Surati Mahfud MD Ketua DPR RI Periode 2009-2014 Marsuki Ali Turp memberikan perhatiannya kepada FPI dan Risik khususnya Pondok Pesantren Alam dan Al-Ghul Kultar Markas Syariah di Megabenung Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik imam besar FPI HRS yang digugat oleh PT Perkebunan Santara atau PTPN 8 Politikus Partai Demokrat ini tampak geram mengirimkan pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanatomi Kepuluka Mahfud MD Dalam pesannya tersebut Marsuki Ali menyayangkan pemerintah dalam hal ini PTPN 8 yang meminta agar pimpinan Pondok Pesantren Alam Al-Ghul Kultar Markas Syariah RS menyerahkan tanah di Megabenung dan dikosongkan pada lewat 7 hari Terhitung sejak surat soma masih diterima